Selamat datang di channel Garuda Sportivo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pelati tim nasional Indonesia Sinteyong mengaku ingin kembali merekrut pemain naturalisasi yang baru untuk memperkuat skot Garuda. Keinginan Sinteyong ini diungkapkan seiring dengan lolosnya tim nasi Indonesia keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia. Dilansir dari Tribunwo.com, belum lama ini pemain bidikan naturalisasi tim nasi Indonesia Kevin Dykes umpar kode ketertarikan merapat ke skot Garuda. Bukan ditulis secara personal oleh Kevin Dykes, namun kode itu ditunjukkan oleh timnya saat ini yakni Raksasa Liga Denmark FC Copenhagen. FC Copenhagen kedapatan memposting momen Kevin Dykes saat mendapatkan penghargaan sebagai pemain favorit fan FC Copenhagen untuk musim 2023-2024. Uniknya dalam postingan itu, FC Copenhagen terlihat turut menyematkan bendera Belanda dan Indonesia. Sebelum kode dari FC Copenhagen, Kevin Dykes juga pernah keperkok tuliskan kode pada bio Instagram pribadinya. Menariknya Indonesia dituliskan terlebih dahulu baru disusul oleh negara kelahirannya Belanda. Adanya beberapa kode itu seperti sebuah tanda jika Kevin Dykes mulai tertarik untuk bisa meremput bersama tim nasi Indonesia. Terkini, Kevin Dykes tercatat masih aktif bermain untuk klub Raksasa Denmark FC Copenhagen. Baik tengah berusia 27 tahun itu, masih terikat kontrak sampai dengan 30 Juni 2025 mendatang. Mengawali karir bersama Alkov Junior pada 2004 silam, Kevin Dykes menimpa ilmu di negara kelahirannya Belanda sampai dengan 2014. Saat itu, ia tercatat bergabung dengan VTC U19 sebelum akhirnya menapaki karir bersama klub profesional pertamanya yakni VTC pada 2014 hingga 2016. Di sisi lain, Sinteyong konfirmasi tambah pemain naturalisasi lagi. Ini prediksi best 11 tim nasi Indonesia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tim nasi Indonesia sukses menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dan berikut perakhiran starting 11 squad Garuda dengan pelatih Sinteyong sudah mengonfirmasi siap menambah pemain naturalisasi lagi. Di bawah ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, tim nasi Indonesia akan bersaing dengan 17 negara kuat Asia lainnya. Sebanyak 18 negara ini akan dibagi ke dalam 3 grup, di mana masing-masing grupnya berisikan 6 tim. Dua tim teratas berhak lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim yang menempati peringkat 3 dan 4 di masing-masing grup akan melanjutkan kiprah di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Berpotensi satu grup dengan tim-tim kuat, tim nasi Indonesia sepertinya membutuhkan pemain diaspora tambahan. Pun pelatih Sinteyong telah mengatakan bahwa kemungkinan sangat terbuka tim nasi Indonesia akan dapat tambahan kekuatan pemain-pemain naturalisasi anyuar pada putaran ketiga nanti. Tidak hanya ada 6 pemain diaspora yang terbuka kemungkinannya untuk dinaturalisasi dalam beberapa waktu ke depan. Mereka adalah Jaden Osterwold, yang bermain di Fenerbahce, Kevin Dex di FC Copenhagen, Miss Ilgers di FC Utrecht, Jero Redewald di Crystal Palace, Million Manuf di Stock City, dan Ole Romani di FC Utrecht. Plus, ada keeper Martin Paez yang sebenarnya diproyeksikan debut untuk tim nasi Indonesia pada bulan Juni ini, namun prosesnya jadi WNI harus tertunda. Dan berikut prediksi best 11 tim nasi Indonesia dengan asumsi proses naturalisasi para pemain tersebut lancar dalam formasi 343 Raji Kang Sinteyong. Posisi penjaga gawang tim nasi Indonesia di putaran ketiga nanti akan dipercayakan kepada Martin Paez. Lanjut ke tiga back sejajar ada Messilgers, J.I. Zes, dan Jaden Osterwold. Kemudian Kevin Dex beroperasi sebagai wingback kanan dan Calvin Verdon di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral ditempati Tom Haye dan Jero Redewald. Terakhir, tiga pengisi lini serang ada Million Manuf, Ragnar Oratmangun, dan Ole Romani. Jadi bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Sportivo? Tulis di kolom komentar ya. Tiga pengisi lini serang ada Million Manuf, Ragnar Oratmangun, dan Jero Redewald. Dikabarkan sedang mengupayakan untuk menambah dua pemain keturunan baru di tim nasi Indonesia yang mau bertanding pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Indonesia Pratama Arhan menobatkan Irak sebagai lawan terberat bagi skuad Garuda di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Terbukti, tim nasi Indonesia tidak pernah menang atas Irak pada dua kali pertemuan di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada laga jilid satu, tim nasi Indonesia takluk lima satu dari Irak di Stadion Internasional Basra. Sementara pada jilid dua, Irak sukses membungkam tim nasi Indonesia dengan skor 0-2 di SUGBK pada Kamis 6 Juni. Diakui Pratama Arhan kualitas di atas tim nasi Indonesia. Secara ranking FIFA, Irak menempati posisi ke-58 per April 2024. Sementara tim nasi Indonesia berada di urutan ke-134. Bagi Arhan, kini Rizky Rito dan kawan-kawan sangat girang. Usai tim nasi Indonesia mengamankan tiket keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim nasi Indonesia melaju ke ronde ketiga usai keluar sebagai runner-up grup F dengan koleksi 10 poin. Rincian hasilnya, tim nasi Indonesia mencatatkan tiga kemenangan, sekali imbang dan dua kekalahan. Pada laga terakhir di grup F, tim nasi Indonesia menang 2-0 atas Filipina. Saat itu, gol tim nasi Indonesia dicotak oleh Tom Haye dan Rizky Rito. Rencananya, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia mulai berlangsung pada 5 September hingga 10 Juni 2025. Sementara dropping putaran ketiga dijadwalkan di helat pada 27 Juni 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Nantinya, di putaran ketiga akan terbagi ke dalam tiga grup yang masing-masing dihuni enam tim. Kini, tim nasi Indonesia menempati POT-6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Dia menambahkan, tim nasi Indonesia akan berusaha maksimal untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026. Para pecinta tim nasi Indonesia harus bersabar. PSSI sedang berusaha agar Kevin Dijks dan oleh Romeni bisa segera gabung. PSSI dikabarkan sedang mengupayakan untuk menambah dua pemain keturunan baru di tim nasi Indonesia yang mau bertanding pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dua pemain yang disebut adalah Kevin Dijks dan oleh Romeni. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanen. Dalam akun Youtubenya Punggropan, dia sudah menanyakan perihal penambahan pemain keturunan di tim nasi Indonesia pada ketum PSSI Erick Thohir. Kata Roni Pangemanen, Kevin Dijks dan oleh Romeni masih masuk ke dalam radar PSSI untuk membela tim nasi Indonesia. Terlebih, dua pemain itu memang sebelumnya sudah dibidik oleh pelatih tim nasi Indonesia Sinteong. Kedua pemain itu awalnya masih mempertimbangkan untuk membela tim nasi Indonesia. Hal tersebut karena kedua pemain itu masih berhasrat bisa membela tim nasi Belanda. Tampaknya untuk bermain bersama tim nasi Belanda cukup sulit bagi Kevin Dijks dan oleh Romeni. Mereka pun kini membuka peluang untuk membela tim nasi Indonesia. PSSI pun dikabarkan sedang serius untuk mengurus proses administrasi agar Kevin Dijks dan oleh Romeni bisa segera membela tim nasi Indonesia. Roni Pangemanen juga berharap pecinta sepak bola tim nasi Indonesia bisa bersabar dan membantu dukungan lewat doa. Roni Pangemanen berharap pada Juni 2024 ini sudah ada kabar pasti dari Kevin Dijks dan oleh Romeni untuk bersedia membela tim nasi Indonesia. Setelah mendapatkan jawaban itu, PSSI tinggal melanjutkan proses administrasi perpindahan keluarga negaraan Belanda ke Indonesia. Selain itu, PSSI juga harus melakukan perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Tentu saja ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Sementara itu, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan dimulai pada 5 September 2024 mendatang. PSSI setidaknya masih punya waktu kurang lebih tiga bulan untuk mengurusi itu semua. PSSI sepertinya ingin tim nasi Indonesia memberikan kejutan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dari 18 negara yang tersisa, tim nasi Indonesia mempunyai peluang untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Pasalnya ada jatah 8 plus 1 negara Asia yang akan tampil dalam turnamen sepak bola terbesar sedunia itu. Meski begitu, lawan-lawan yang dihadapi tim nasi Indonesia tentu saja tidak mudah. Lalu bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Sportivo? Tulis di kolom komentar ya.